ya guys, saya dapat lagi nina vibrate tepatnya saya telah mendahulai dari dadi saya tepatnya saya lagi nampak keren oke, saya akan memisahkan lagi vibrate dari propolis ya 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 Oke guys Sementara studio memproses Photosynthesis Dia punya b-brain Ini Kita boleh lihat Timbunan b-brain Yang berwarna keemasan Kuning keemasan Sangat banyak ya guys Oke Untuk info kita semua Di bread atau roti lebah ini Adalah Sari madu Ataupun lebih tepatnya Sari bunga Yang dikumpul Oleh ribuan lebah Kelulut jenis terasika Setiap hari Dikumpul Masuk ke dalam kantung Yang diperbuat Yang diperbuat daripada Propolis Dan disitulah Roti lebah ini disimpan Untuk kegunaan harian Dimana Ini adalah makanan Yang paling berhasil Menjadi makanan Kepada ratu lebah Supaya ratu lebah Terus sihat Dan produktif Menghasilkan Sel telur Lebah kelulut yang baru Oh itu dia Si Rio sedang Memproses Terbalik-terbalik Sudah b-breadnya Oke pelan-pelan Rio Oke bos Jadi sambung lagi B-bread ini Merupakan Campuran Beribu-ribu Jenis bunga Terdiri Dari Bunga Pokok Hutan Bunga Bunga Buah-buahan Dan juga Bunga Bungan liar Bermakna B-bread ini Kita boleh katakan Sangat sukar Untuk dikumpul Dan jumlah Seperti ini Mengambil masa Yang lama Untuk askar-askar Pekerja Torosika Mencari Mengumpul Menghantar pulang Dan disimpan Kedalam Kantong B-bread Dimana ini Akan menjadi Bakalan Makanan Bukan saja Akbeda Ratu Lebah Tapi juga Wah Banyak Kodopat Rio Sudah Sudah Serius Sedang Memproses Disitu Ya guys Kita sama Balik Makanan Juga Kepada Anak-anak Teras Rasika Kepada Askar-askar Dan Seluruh Koloni Dan Apa fungsi Serta Kebaikan Loti Lebah Ini Ianya Memberikan Banyak Manfaat Karena Dia Boleh Membakalkan Kita Tenaga Bukan Sejak Habohidrat Tetapi Juga Mineral Mineral Yang Diperlukan Oleh Badan Dimana Kita Boleh Katakan Disini Ini Adalah Makanan Tambahan Ataupun Satu Kumpulan Suplement Yang Sangat Kaya Dengan Pelbagai Mineral Di Dalamnya Serta Vitamin Oleh Yang Demikian Kepada Peminat Peminat Lebah Kelulut Maupun Yang Sudah Berjinak Alam Penternakan Selain Daripada Hasil Madu Lubak Lulut Bibret Bibret Ini Merupakan Hasil Tambahan Yang Tidak Kurang Hebatnya Bukan Saja Dari Segi Kualiti Pemakanan Tetapi Mendapat Permintaan Yang Tinggi Dimana Harga Di Pasaran Untuk Roti Lebah Ini Standing Dan Kadangkala Lebih tinggi Daripada Madu Lebah Itu Sendiri Karena Proses Mendapatkan Roti Lebah Ini Sangat Rumit Dan Jarang Sekali Kita Dapat Memprosesnya Karena Apabila Log Kita Sudah Dipasang Topping Untuk Penghasilan Madu Bibret Ini Tidak Dapat Kita Proses Lagi Itulah Kelebihan Kepada Siapa Yang mempunyai Log yang Banyak Dimana Dalam Proses Membuat Topping Kita Akan Membuat Pemotongan Log Menjadi Lebih Pendek Dan Disitulah Kita Berpeluang Mendapat Madu Dan Juga Roti Lebah Ini Oke Guys Dalam Masa Yang Sama Kita Memproses Pengasingan Roti Lebah Ini Kita Juga Akan Mendapat Satu Lagi Manfaat Ataupun Sumber Hasil Yaitu Propolis Dari Kantung Madu Itu Sendiri Ataupun Daripada Kantung Bibret Dan Beginilah Keadaan Roti Lebah Yang Masih Di Dalam Kantung Propolis Oke Guys Kita Akan Zoom Untuk Lebih Dekat Di Bahagian Tengah Ini Adalah Roti Lebah Yang Sudah Kita Asingkan Dan Di Bahagian Tepi Keliling Ini Yang Berwarna Gelap Keperangan Adalah Propolis Dan Untuk Info Kawan Kawan Propolis Ini Juga Sangat Berguna Dan Mempunyai Nilai Di Pasaran Karena Salah Satu Kegunaan Propolis Ini Apabila Dia sudah Diproses Dan Diasingkan Propolis Ia digunakan Dalam Bidang Perubatan Dimana Menjadi Campuran Bagi Produk Kesihatan Penjagaan Kulit Khasnya Bagi Mereka Yang mempunyai Masalah Kulit Seperti Keradangan Dan Keceteraan Bekas Terluka Dan Sebagainya Oke Guys Kita Akan Melihat Bagaimana Serium Memproses Nampaknya Dalam Masa Yang Singkat Dia Semakin Mahir Tiba Kita Lihat Dalam Beberapa Minit Saja Serium Sudah Dapat Mengumpulkan Lebih Daripada Separuh Mangkuk Nih 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 Rotin Lebah Lebah Ini Kita Akan Hancurkan Pelahan Lahan Dan Selepas Ini Proses Seterusnya Ada Proses Mengeringkan Oke Nampaknya Serium Baru Saja Siap Kita Akan Memindahkan Hasil 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 Beginilah Rupa Bentuk Bibred Dari Telur Terasika Yang Serium Baru Pisahkan Oke Guys Kuning Keemesan Kita Akan Hancurkan Dia Begini Guys Oke Itu Serium Sedang Berperang Saja Teman 得 Saja Saja Lepr Taka Lepr Saja 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 Set Ros Pria Saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan cara-cara kita menggunakan roti lebah ini sangat mudah kita boleh amalkan memakan setengah sudu teh hingga satu sudu teh sekali selepas setengah hingga satu jam sarapan pagi dan sebelah malam setengah setengah sudu setengah sudu seperti ini hingga satu sudu setengah jam sebelum tidur di waktu malam dan kita akan rasa badan bertambah ringan pada keesokan harinya karena apa yang ada di dalam bibret ini sangat bagus untuk kesehatan dalaman kita membantu menambahkan tenaga dan juga membakalkan nutrisi-nutrisi makanannya diperlukan di dalam badan kita oke oke guys oke guys oke guys nampaknya si Ryo pun sudah bertambah campin dan saya jadi kameramen sejak pula ini nampaknya khidmat saya tidak diperlukan lagi oke guys beginilah cara-cara yang eh cara-cara untuk cara-cara untuk memisahkan bibret dengan apa yang namanya oke ini propolis propolis sorry ya saya lupa sudah oke memandangkan ngarisur gelap jadi tetap salah bisa secara sejem letaklah sejadah esbok oke sisi masak ini lah deh all right oke mantap guys ya begitulah cara-cara sirio dalam proses terakhirnya memasukkan bibret yang telah diproses ke dalam bekas yang bersih sebelum disimpan ke dalam icebox untuk mengelakkan perusakan nanti besok ada matahari baru kasih jemur lahir ya oke kemudian kemudian oke siap sudah besok sedia lah oke guys semoga video ini dapat memberikan kemampuan kepada kita semua dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan subscribe ya bye bye